Halo apakah perempuan gimana baik dan aman-aman aja kan balik lagi di channel ini channel yang sejatinya menemani kegabutan kalian masing-masing ya pada episode kali ini gue akan membahas film berjudul Jungle Oh ya sedikit cerita ya film ini dibuat berdasarkan kisah nyata loh dari sumber yang gua dapat film ini menceritakan empat orang backpacker yang tengah berpetualang dan hilang tersesat di hutan hujan Amazon pada tahun 1981 dua selamat dan dua lagi sisanya belum ditemukan hingga sekarang berikut foto dari korban yang selamat kecuali yang tengah ya Oke tak usah banyak ABCDE ABCDE kita langsung pada intinya dikisahkan pada awal tahun 1981 seorang mantan tentara Israel melakukan perjalanan ke Bolivia di Amerika Selatan dia bernama Yoshi ia memiliki jiwa petualang yang sangat tinggi sehingga ia selalu mencoba berpetualang ke tempat-tempat baru termasuk dengan mengunjungi hutan hujan Amazon di atas perahu yang ia naiki Yesi bertemu dengan Markus Tim seorang guru sekolah yang saat itu hampir ketinggalan karena sama-sama mempunyai jiwa petualang yang sangat tinggi mereka pun memutuskan untuk pergi bersama setibanya di tempat mereka mendirikan tenda dan saling berencang ramah satu sama lain setibanya di pasar mereka bertemu dengan Kevin seorang fotografer profesional yang tak lain juga sahabat berkarib dari Markus itu sendiri dan pada malam harinya Yoshi menginap di tenda itu dengan ditemani wanita yang baru ia kenal lanjut pada keesokan harinya Yoshi Marcus dan Kevin pergi ke lapas sebuah kota di Bolivia mereka menyimpan penginapan di sana sesampainya di pasar Yoshi disapa orang asing di sana ia bernama kar lalu mereka saling bercenggrama saat itu kar bercerita tentang pengalamannya bertemu suku pedalaman dan tentang kearifan hutan Amazon hal itu dibuktikan dengan ia membawa foto hasil ekspedisinya mendengar hal itu sontak membuat Yoshi langsung bersemangat seketika ia langsung mengajak Kevin dan Markus untuk ikut bergabung selanjutnya mereka dijanjikan bongkahan emas oleh car untuk dibawa pulang setelah menyiapkan perbekalan mereka langsung melakukan perjalanan dan sesampainya di tempat mereka mendirikan tenda saat itu kar menceritakan pengalamannya tentang suku berdalaman yang dulu pernah ia temui di hari kedua cuaca buruk hujan deras melanda tapi tak melemahkan semangat mereka untuk melakukan perjalanan di hari ketiga Markus mulai kelelahan ia terus-menerus memanggil car sehingga membuat Kevin kesal dan tiba-tiba terdengar sesuatu dibalik ribun pepohonan dan ternyata seorang penduduk setempat dengan sapi peliharaannya akhirnya mereka bertemu car dan sampai di dusun Asaryamas penduduk di desa terpencil ini sangat ramah dan terbuka dengan orang-orang baru dan car sangat akrab dengan mereka malamnya mereka mencicipi tua dan tebak kau khas dari desa tersebut esoknya di hari keempat Markus mengobati lukanya sedangkan Yoshi dan Carl mencari emas di aliran sungai lalu mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sekumpulan kupu-kupu disitu suntak membuat mereka takjub ke ala itu adegan berlanjut saat mereka memasuki hutan dan tiba-tiba car menembak seekor beruk buat sentapan pada malam harinya seiring melihat perbekalan mereka semakin menipis car terlihat sangat menikmatinya sedangkan Markus nggak duyan dan di hari kelima kondisi Markus makin melemah ditambah kakinya yang terluka semakin susah tak digunakan untuk berjalan sehingga perjalanan mereka jadi lamban karena terlalu banyak beristirahat di hadapan teman-temannya Markus meminta maaf karena memperlambat perjalanan mereka ia merasa bersalah kala itu dan jika ia kembali rasanya tak mungkin ia lakukan seorang diri di pagi harinya mereka menyusun sesuatu agar gimana Markus bisa berjalan tanpa berlambat perjalanan mereka dan akhirnya mereka membuat rakit dan mengarungi sungai awalnya perjalanan mereka begitu santai dan tiba-tiba karena kesal car meninggalkan temannya dan masuk ke dalam hutan untuk berburu kemudian Yoshi juga masuk ke dalam hutan untuk mencari car lanjut saat berdikusi tentang perjalanan mereka tiba-tiba car dan Markus memilih untuk tak melanjutkan perjalanan karena dianggap terlalu berbahaya tak lupa car juga berpesan kepada Yoshi dan Kevin untuk tidak melewati malpaso san pedro yaitu sebuah jeram berbahaya yang diapit dua batu besar dan jarang ada orang yang selamat digala melewatinya akhirnya Yoshi dan Kevin lanjut berjalan sedangkan car dan Markus masuk ke hutan ini adalah momen dimana car dan Markus menghilang dan tak pernah ditemukan saat di tengah perjalanan akhirnya Yoshi dan Kevin sampai di tempat berbahaya tersebut dan mereka terombang ngamping karena kesulitan mengendalikan rakit yang ditungganginya itu beruntung rakit mereka menyangkut di sebuah batu dan Kevin pergi ke tepi dengan bermaksud memotong ranting untuk menolong Yoshi dan yang terjadi derasnya arus sungai membuat rakit yang jadi satu-satunya penumpang Yoshi itu hancur dan disitulah Yoshi dan Kevin terpisah hingga sore hari Yoshi belum menemukan tanda-tanda bahwa adanya Kevin keesokan paginya di hari keenam rasa letih lapar mulai ia rasakan pada akhirnya Yoshi melihat buah-buahan di pohon namun tiba-tiba Yoshi menemui seekor ular dan berhasil membunuhnya dan malamnya ia tidur di bawah pohon besar pada keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan dan dia menyadari ada yang aneh di jidatnya setelah diperiksa ternyata ada benjolan dan sesuatu yang bergerak malamnya waktu ia sedang tidur disitulah rasa halu Yoshi mulai timbul dalam bayangannya ia merasa didatangi Marcus yang memanggil dirinya waktu itu dan tak luput dirinya juga sempat didatangi seekor jaguar tapi ia berhasil mengusirnya dengan menyemprotkan guys yang disulut dengan apinya itu keesokan harinya benjolan Yoshi semakin membesar saat itu ia bertekad membedah jidatnya itu dan ternyata terdapat hewan semacam lintah di dalamnya di sisi lain keberuntungan masih memihak Kevin ia ditemukan penduduk setempat di pinggiran sungai dalam keadaan pingsan saat itu juga ia meminta bantuan ke pihak ewenang setempat untuk mencari Yoshi scene berpindah ke Yoshi samar-samar terdengar suara pesawat Yoshi langsung berteriak pengeminta bantuan namun sayang karena pesawat terbang terlalu tinggi pilot dan Kevin tak menemukan tanda-tanda adanya Yoshi terus menerus Kevin membucuk pihak berwenang itu untuk mencari Yoshi namun pada akhirnya Kevin diarahkan ke nelayan setempat karena di skenario nya nelayan ini menguasai seluruh seluk beluk kedalaman hutan Amazon singkat cerita depresi yang dialami Yoshi semakin menjadi kala itu ia berhalu dirinya adalah seorang pahlawan yang disambut dengan upacara-upacara kenegaraan gitu tak dirasa ia pun jatuh ke dalam lumpur namun ia berhasil meraih ranting dedaunan dan berhasil menyelamatkan diri rasa lelah lapar dan frustasi ia rasakan dan pada akhirnya ia memangsakan diri ke semut-semut ganas itu tak lain untuk membuat dia kesakitan sendiri dan lebih bersemangat berlari ke pinggir sungai tetapi sesampainya di sungai keadaan dia semakin memburuk dan ia putus asa pasrah menunggu ajal samar-samar mendengar suara seseorang Yoshi pun langsung mencari sumber dari suara tersebut hingga akhirnya Yoshi melihat Kevin yang sedang mencarinya namun sayang karena keadaan Yoshi memburuk berteriak pun ia sudah tak sanggup dan tiba-tiba Kevin melihat Yoshi dan ia langsung memutar balikan perahunya tersebut dan setelahnya ia dibawa ke tempat penduduk dengan rasa haru penduduk menyambut kedatangan Yoshi dikarenakan selamat dan masih hidup setelah tersesat dalam kejamnya hutan Amazon selama 3 minggu ya begitulah ceritanya pesan-pesan yang dapat diambil dalam film ini ya sebaiknya kita itu lebih waspada aja jadi kalau masuk ke tempat-tempat yang tak pernah kita kunjungi sebelumnya apalagi tempat berbahaya seperti hutan Amazon kalau gue sih mending ngopi-ngopi santui gitu kewana gitu kek ngapain kek mandi bola apa ngapain gitu oke sampai disini dulu kawan nantikan video-video selanjutnya disini gue dan Yoshi izin pamit undur diri jangan lupa bahagia sehat selalu dan sampai jumpa